Halo guys, selamat datang di Seeker dengan Glenn disini. Hari ini saya akan membahas suatu merek terkenal yang merupakan nama dari seseorang. Dia bernama Louis Vuitton yang kita tahu dalam bahasa Perancis huruf S itu disilent jadi Louis. Ia seorang pengusaha dan juga desainer asal Perancis. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus 1821 di Ancai. Sebuah dusun kecil di daerah pegunungan Jura yang banyak hutannya. Dia juga atau keluarga dia dikenal sebagai seorang pekerja. Bahkan nenek moyangnya pun juga dikenal sebagai pekerja. Misalnya petani, penggiling atau tukang kayu. Ayahnya bernama Javier Vuitton yang merupakan seorang petani. Dan ibunya bernama Corinne Gairat. Dia pembuat topi. Sayangnya ibu dari Louis ini meninggal ketika Louis berumur 10 tahun. Tidak lama kemudian ayahnya menikah kembali. Dan menurut cerita Louis diperlakukan dengan tidak baik oleh ibu tirinya. Ini membuat Louis menjadi frustasi dan ia memutuskan untuk pergi ke ibu kota Paris. Di saat ia berumur 13 tahun guys. Dan pada tahun 1835 Louis pergi meninggalkan rumah sendirian dengan berjalan kaki guys. Dan di dalam perjalanan ini Louis memakan waktu sekitar 2 tahun lamanya. Kenapa 2 tahun lamanya? Karena Louis ini di saat perjalanan menuju ke kota Paris. Dia mengambil pekerjaan sambilan untuk menyambung hidupnya. Dan juga Louis menumpang dari rumah ke rumah saat dia perjalanan menuju ke kota Paris. Dan perjalanan ini memakan jarak sekitar 292 mil dari Ancai ke kota Paris. Yang kita tahu 1 mil sama dengan 1,6 kilo. Artinya 292 mil sama dengan 467,2 kilometer ia pergi dengan jalan kaki guys. Ini artinya 3 kali jarak antara Bandung ke Jakarta. Coba bayangkan guys. Kalau kita jalan 1 kali aja dari Bandung ke Jakarta. Kaki kita bisa pengkor. Apalagi ini 3 kali guys. Kita bisa disebut LP alias Louis pengkor. Dan pada akhirnya Louis sampai di kota Paris pada tahun 1837. Dan saat itu sedang terjadi revolusi industri. Ini artinya pertumbuhan ekonomi buat orang kaya makin kaya. Karena orang kaya mempunyai uang dan dia bisa membeli teknologi tersebut. Tetapi ini menjadi suatu kehancuran untuk yang miskin. Karena dia tidak punya modal atau apapun. Dan revolusi industri adalah periode dimana yang sebelumnya masih menggunakan tenaga hewan dan manusia diganti menjadi menggunakan mesin yang manufaktur. Ini seperti pabrik-pabrik itu guys. Saat tiba di Paris Louis yang masih remaja ini dia diterima bekerja menjadi pekerja magang. Di sebuah bengkel koper atau pembuatan koper dan kotak yang saat itu terkenal bernama Monsieur Markel. Dan pada abad ke-19 pembuatan kotak atau koper ini adalah kerajinan yang sangat dihormati. Karena pembuatan kotak dan koper ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau barang-barang pribadi. Dan koper ini digunakan untuk bepergian. Dalam beberapa tahun itu reputasi Louis terus naik. Pada tanggal 2 Desember 1851 itu 16 tahun setelah Louis sampai di Paris atau tepatnya ketika Louis berumur 30 tahun Charles Louis Napoleon Bonaparte melakukan kudeta. Dan tepat satu tahun kemudian yaitu di tahun 1852 Napoleon ini berhasil atau mengambil alih sistem kekuasaan negara dengan nama agung Napoleon III. Dan Napoleon ini juga merubah sistem pemerintahan di Perancis yang awalnya sistem kerajaan beralih menjadi sistem republik. Dan Napoleon ini menjadi presiden pertama di Perancis. Istrinya Napoleon bernama Eugene de Montijo. Ia merupakan seorang bangsawan dari Spanyol. Dan Louis ini ditunjuk langsung untuk membuat kotak dan koper kebutuhan Eugene secara pribadi. Untuk menaruh barang-barang pribadinya Eugene. Dan Louis ini diperkenalkan kepada rekan-rekannya Eugene yang merupakan kalangan elit atau kalangan dari bangsawan. Ini menjadikan nama Louis menjadi lebih naik. Bagi Louis tahun 1854 ini merupakan tahun yang penuh dengan perubahan dan juga transformasi. Kenapa? Karena Louis bertemu dengan seorang wanita cantik yang berusia 17 tahun bernama Clemens Emily Pariau. Dan akhirnya mereka menikah pada musim semi di tanggal 22 April 1854. Lalu setelah beberapa bulan mereka menikah, Louis meninggalkan toko Monsieur Marcal. Dan Louis mencoba untuk berwira swasta sendiri dengan membuka bengkel pembuatan kotak dan koper sendiri di Paris. Dengan slogan yang berisi kemasan aman untuk barang-barang yang paling rapuh. Dan pada tahun 1858 atau 4 tahun setelah Louis membuka toko nya sendiri. Louis membuat suatu terobosan. Yaitu Louis membuat kotak dan koper ini terbuat dari kanvas. Di mana lebih ringan, lebih tahan lama, tahan air, dan juga anti bau guys. Kelebihan dari koper dan kotak ini kenapa? Karena tidak ada pesaing lain yang membuat kotak dan koper terbuat dari kanvas guys. Dia pionir. Koper koper ini dapat ditumpuk serta nyaman untuk dipakai bepergian. Dan kebetulan saat itu kereta api dan juga kapal uap sedang tren. Sehingga banyak orang-orang melakukan perjalanan menggunakan tas dari Louis ini. Banyak pengamat dan juga komentator pembuat koper mengatakan kalau tas Louis ini sebagai tren tas modern. Penjualan koper Louis ini meningkat. Dan di tahun 1859 untuk memenuhi permintaan atas kopernya, Louis membuka bengkel yang lebih besar di daerah... Sebentar guys, saya harus baca nih karena susah nih. Dia membuka bengkelnya di daerah As-Nires-sur-Seine. Ini sebuah desa di luar Paris. Bahkan selain permintaan dari kalangan bangsawan Perancis, tas Louis ini juga diminati oleh Ismail Pasya. Yang merupakan gubernur Mesir. Jadi tas Louis ini sudah go internasional guys. Namun pada tahun 1870, bisnis Louis ini terganggu dengan pecahnya perang antara Perancis dan Prusia-Jerman. Bahkan saat itu Paris dikepung. Dan mengakibatkan perang saudara. Karyawan Louis bubar, peralatannya dicuri, dan toko Louis hancur. Tetapi kita harus ingat, di awal kisah Louis ini ketika dia berumur 13 tahun, dia berjalan selama 2 tahun dari Ancai ke Paris. Ini menunjukkan sifat Louis yang kuat, gigih, dan pantang menyerah. Jadi kalau ada yang sedang terpuruk atau mengalami hal yang serupa, jangan menyerah guys. Sekarang Louis bangkit dan memulihkan bisnisnya guys. Dia membuka toko baru yang berpusat di jantung kota Paris. yang beralamat D1 Rui Scribe. Letak tokonya ini bersebelahan dengan klub joki yang berkelas aristokrat. Ini pacuan kuda bangsawan guys. Di situ dia memperkenalkan koper baru dengan desain yang simple. yaitu canvas beige dengan garis-garis merah. Desain yang sederhana tetapi menarik dan mewah. Di situlah merek LV menjadi merek yang berkelas. Ini terus berjalan selama 20 tahun. Sampai hari dimana Louis meninggal pada tanggal 27 Februari 1892. Dan ini yang luar biasanya guys. Merek LV tidak mati dengan meninggalnya sang pendiri. Bahkan berkat anaknya, merek LV ini terus berkembang dan makin dikenal. Anaknya bernama Georges Viriol Fuitong. Dan merek LV ini menciptakan koper baru dengan logo huruf L dan V. Yang kita tahu selama ini belum ada logo L dan V itu yang kita kenal. Dan logo merek L dan V ini terus makin lama makin berkembang dan makin dikenal. Seperti yang kita lihat hari ini desain dan merek LV banyak diminati oleh beberapa kalangan. Dan juga banyak ditiru tasnya guys. Saat ini LV menghasilkan 27,5 miliar USD. Kalau kita kurs dengan 15 ribu rupiah berarti 412,5 triliun rupiah guys. dan tas LV ini memiliki 460 cabang toko di 50 negara. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini kiranya kita mengingat awal kisah dari Louis yang mempunyai sifat gigih dan pantang menyerah kita bisa contoh guys. Tentunya kita juga menggunakan akal sehat dan hikmat. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton!